Di bulan Agustus 2020 sudah 112 hektare lahan terbakar, selain itu juga terdapat 50 titik api yang terjadi hampir di Gegalo Kecamatan dalam Kabupaten Sarulangun. Sile berhenti kejadian tersebut di Picu masih tinggi ekolitas kemarau dan kurangi kesadaran oknu masyarakat tentang penting yang menjago alam. Haliko diungkap langsung oleh Dandim 0420 Sarko Letkol Impanderi Tomi Radiyadiansa Lubis, menurutnya Gegalo lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan punya masyarakat. Dandim juga menjelaskan dari data yang ada, kini keadaan empat kecamatan yang paling banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan, macam kecamatan Batin Lapan, Mandiangin, kecamatan Pelawan, dan kecamatan Singkut. Menurut Dandim, Gegalo titik api di Kabupaten Sarulangun makar lahan mineral, sehingga dapat diatasi oleh tim Satgas Kahutlah Kabupaten dengan cepat. Untuk water bombing sendiri kita gunakan apabila memang dipandang dibutuhkan, artinya kondisi api tersebut tidak bisa dipadamkan oleh kita. Oleh tim yang ada di wilayah, sehingga kita harus meminta bantuan kepada provinsi, dalam hal ini Satgas Provinsi, nanti Satgas Provinsi akan melakukan bantuan dengan water bombing. Untuk saat ini, Pak Gebares? Pak Gebares, ya. Untuk saat ini kita belum. Alhamdulillah setiap titik api bisa kita atasi. Pak Gebares.